Intro UN News kembali menyapa Anda pada hari ini, kembali berjumpa bersama saya Arief Trichayadi dalam UN News. Pemirsa informasi yang pertama, kini para The Sound System dengan diarak menggunakan truk semakin populer di beberapa daerah. Di tengah hiburan yang kian diminati itu ada beberapa polemik yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah merusak rumah warga hingga fasilitas umum. Hal semacam ini dilakukan karena truk yang membawa sound system tak bisa lewat gara-gara terhalang lajunya. Aksi pengerusakan ini beredar luas di media sosial dan mendapat banyak keceman publik. Dalam video yang beredar, para daerah truk sound system digelar akan tetapi terhalang pembatas jembatan. Sayangnya, panitia memilih untuk menghancurkan pembatas tersebut. Ada seorang pria parubaya yang memukul pembatas jembatan dengan palu besar. Terlihat juga di sisi lainnya, pembatas jembatan sudah direbohkan. Beberapa kali kepala martir dianamkan ke pembatas jembatan, ratakan besar pun tercipta. Tentunya juga beberapa bagian mengalami rusak parah. Kemudian ada pria muda berkaus merah yang turut membantu menghancurkan pembatas jembatan. Yang berulang kali membukulkan kepala martir ke salah satu bagian. Tepat di sampingnya ada truk pembawa sound system yang dimensinya tergolong sangat lebar. Terima kasih telah menonton!